Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Breaking News hadir di sela-sela aktivitas Anda hari ini Bersama saya Zulfa Aini Yang akan menyajikan berita-berita terbaru dan teraktual kali ini Intro Pemirsa, kegiatan workshop virtual penyusunan bergerikulum Dan perangkat pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Kerjasama Suprayon 07 dan MKKS SMP Kabupaten Purjo Bertempat di Gedung Graha Wiata Siswa Tama SMP Negeri 18 Purjo Telah dilaksanakan selama 4 hari Yaitu tanggal 5 sampai dengan 8 Juli 2021 lalu Kegiatan workshop virtual tersebut boleh dikatakan cukup sukses Kesuksesan kegiatan itu tentunya tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak Terutama panitia penyelenggara, tim teknis, dan pendukung lainnya Rekan saya Adelia dan tim media SMK NU Winong pada saat kegiatan berlangsung Menyempatkan waktu untuk wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung Dalam penyelenggaraan workshop virtual tersebut Apa dan bagaimana isi wawancaranya? Baik, mari kita saksikan tayangan berikut ini Subrayon 07 Purworejo dan MKKS SMP Kabupaten Purworejo Dengan bangga mempersembahkan workshop virtual Penyusunan kurikulum dan perangkat pengelajaran di masa pandemi COVID-19 Kegiatan workshop ini diikuti lebih kurang 300 peserta secara virtual Terdiri dari guru-guru dan kepala sekolah Sesuprayon 07 SMP Kabupaten Purworejo dan Suprayon lainnya Hadir dalam pembukaan acara tersebut Ketua PGRI Kabupaten Purworejo Dr. Randes Irianto Gunawan Ketua MKKS SMP Kabupaten Purworejo Dr. Nikmatur Rahmah MPD Kepala SMP Sesuprayon 07 Dan sejumlah narasumber Ketua Jimat fingerprint Hadir juga sekaligus memberikan paparan materi secara virtual melalui Zoom Kepala Bidang SMP, Dr. Andes FWD Dewanto MT, Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dr. Andes Bambang Sukmono Hadi MPD Serta Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Projo, Haji Paryono MPD Terima kasih telah menonton! 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 Apa Pak? Terima kasih telah menonton! 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 SMP 21 SMP 21 ya baik kesan Bapak selama mengikuti workshop virtual kali ini apa Pak yang jelas ya banyak tantangan lah disini yang jelas itu tapi ya banyak juga pengalaman karena ini beda dengan biasanya kalau jaring itu kan kita juga ada bagaimana menguasai apa-apa tadi yang harus pakai zumba sebagainya itu ya merupakan pengalaman barulah bagi kita tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat baik harapan Bapak selama mengikuti empat hari workshop kali ini apa Pak ya mudah-mudahan harapan saya yaitu bermanfaatnya bagi sekolah yang mengikuti dan mengirim peserta gitu baik yang ada di mungkin SMP 18 yang ada di rumah baik terima kasih Pak waktunya baik pamit selamat pagi Bapak dengan Bapak siapa selamat pagi dengan Pak Embran Setihaji maaf bisa minta waktunya untuk berbincang-bincang bisa ya silahkan silahkan begini Bapak sebagai seksi acara sahabat ini apa saja yang Bapak persiapkan ya yang kami persiapkan sebagai seksi acara adalah memastikan bahwa semua acara nantinya akan dapat berlangsung dengan lancar sehingga hal-hal yang terkait dengan acara tersebut kami harus mengkoordinasikan sehingga nanti pada akhirnya apa yang sudah dirancang dari acara yang akan berlangsung itu bisa berjalan dengan lancar demikian Mbak lalu apa apa hambatan yang dihadapi selama kegiatan workshop ini berlangsung nah beberapa hambatan yang mungkin bisa dihadapi kami sebagai seksi acara adalah apabila ada bagian-bagian tertentu yang mungkin belum siap Nah untuk itu kami harus mengkondisikan bagaimana acara tersebut dapat bisa terlihat tidak ada masalah yang bisa bisa dilakukan oleh para audiens sehingga nanti apa-apa yang semula mungkin belum siap harus kami pastikan untuk siap sehingga nanti acara bisa berlangsung dengan lancar terutama mungkin hal-hal yang bersifat teknis itu harus kami pastikan untuk siap sehingga nanti pada saat acara itu langsung sudah betul-betul siap sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu Mbak terakhir Pak apa harapan Bapak terkait dengan workshop kali ini nah harapan kami sebagai seksi acara ajaran sudah kami rancang bisa berjalan dengan lancar dan nanti yang paling penting adalah hasil dari workshop virtual ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti acara workshop ini demikian Mbak ya terima kasih atas penjelasannya dan sukses untuk semuanya ya terima kasih Mbak Sampai pagi selamat siang Ibu dengan Ibu siapa? ya saya Munawaroh Mbak oke begini Bu sebagai MC sekaligus moderator kegiatan workshop virtual ini apa saja yang Ibu persiapkan? yang saya persiapkan yang pertama jelas stamina ya Mbak ya kalau kita dalam kondisi virtual seperti ini memang kita harus menyiapkan diri secara fisik kemudian yang non fisik ya mental kita ya karena yang kita hadapi kan di dunia maya begitu ya paling nggak suara kita harus jelas gitu kemudian mudah diterima oleh apa peserta kemudian saya juga harus siapkan scribe Mbak untuk scribe secara detail ya jadi urutan urutan-urutan dari apa kegiatan itu apa hambatan yang dihadapi selama kegiatan ini berlangsung? untuk sementara ya belum begitu serius ya Mbak ya karena ini apa ya baru pertama kali tapi ini kegiatan seperti ini kan sebenarnya rutinitas ada hanya untuk kali ini virtual gitu saja terakhir Bu apa harapan Ibu terkait dengan workshop kali ini? ya harapannya kegiatan ini bisa berlangsung karena ini rutinitas meningkat jauh lebih baik lebih baik dan semoga kedepan virtual ini merupakan inspirasi tersendiri ya Mbak ya mungkin tidak hanya workshop yang untuk KTSP saja tapi mungkin kegiatan-kegiatan lain bisa berjalan dengan baik meskipun virtual semua tujuannya tercapai terima kasih keterangannya dan sukses untuk semuanya Sama-sama Mbak Selamat pagi Mas dengan Mas siapa? pagi dengan saya Najeh dari mana Mas? saya dari kami dari tim media SMK NU Winong maaf bisa minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang? silahkan begini Mas sebagai host dalam workshop virtual ini apa yang harus dipersiapkan? tentunya kita dari tim media yang perlu kami siapkan yaitu membuat room meeting nanti setelah kita membuat room akan menginfokkan number link meeting dan passwordnya kepada seluruh peserta berikutnya setelah membagikan kepada peserta tentu kita serasa persiapan sudah cukup siap maka kita memulai zoom meeting atau acara workshop tersebut untuk dimulai kami membuka dengan memberi salam menjelaskan topik dan peraturan yang ada kemudian kami serahkan kendali pertemuan kepada moderator untuk yang selanjutnya tentu kita harus mengatur tampilan shooting kamera ketika acara sedang dimulai menjaga posisi kamera kepada pemateri menjadikan pemateri sebagai cohost untuk mengatur agar hanya pemateri yang bisa share screen atau share materi tersebut kami juga harus memastikan mikrofon peserta dalam kondisi of ketika saat pemateri menjelaskan materi karena apabila mikrofon aktif daripada peserta nanti akan mengganggu pemateri untuk menjelaskan materi-materi tersebut mungkin begitu teknis kami kami dalam menyiapkan Zoom meeting dalam workshop virtual kali ini lalu peralatan apa saja yang diperlukan peralatan yang kami perlukan yaitu adanya laptop dan nanti adanya tentu adanya sinyal daripada wifi ataupun pakai data kita agar kami jalannya juga lancar dan tentu kita juga mem-backup Zoom meeting dengan HP juga agar nanti bisa terkondisikan dengan aman begitu apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas ini hambatan 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 yang saya alami untuk mengondisikan ini ya dari kemarin tentunya dari sinyal sinyal harapan saya untuk webinar semacam ini untuk mengenalkan kepada mereka yang belum tahu apa itu dunia Zoom ataupun dunia internet agar lebih paham dan lebih jelas untuk menggunakannya ya terima kasih mas sukses untuk tim media SMKM Wino selamat pagi pagi selamat siang bapak dengan bapak siapa selamat siang saya dengan Agus maaf sebelumnya bisa minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang oh iya bisa bisa oke begini pak sebagai salah satu kru tim SMKM Wino ya bapak sebagai apa di acara ini eh di acara ini saya sebagai switcherman switcherman itu yang mengoperasikan switching videonya tampilan videonya jadi di momen kali ini ada beberapa sumber video eh ada yang dari kamera ada yang dari laptop pembicara ada yang dari audien atau partisipan yang ada di rumah nah tugas saya adalah mencari gambar yang terbaik mana yang akan kita sajikan begitu mbak oke eh lalu peralatan apa saja yang harus dipersiapkan pak oh peralatan ya banyak lah eh yang pokok eh disini ada sebuah video mixer ini ini satu video mixer ini juga video mixer kemudian eh ini audio mixer satu laptop kemudian satu mixer video mixer lagi nah ini fungsinya sendiri-sendiri kalau yang ini video mixer yang ini ini eh video mixer yang utama ini yang eh sebagai input ke zoomnya jadi pemirsa atau partisipan itu eh melihat hasil olahan dari eh video mixer yang ini kemudian yang ini juga sama cuma ini mengolah yang dari eh apa namanya kamera dan dari eh input dari PC juga nah untuk audio audio mixer yang ini fungsinya untuk eh memixing dan juga mengontrol eh audio baik dari mic ataupun dari input eh PC atau juga yang eh input dari eh partisipan dari audien begitu lalu apa kendala yang dihadapi selama kegiatan ini berlangsung kendala secara umum saya hampir tidak ada kendala yang kita temui hanya kalau sedikit apa namanya trouble itu ya wajar lah terjadi di lapangan karena kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan eh faktor-faktor untuk produksi ini juga tidak eh semuanya ter apa namanya ter terkendali oleh kita gitu misalkan untuk jaringan internet karena kita sangat-sangat tergantung sekali dengan eh apa namanya eh kesuksesan apa dari kekuatan internet yang tersedia lancar dan tidaknya eh workshop virtual ini sangat tergantung dengan jaringan internet dan juga eh pasokan listrik dari PLN gitu oke terakhir pak apa harapannya terkait dengan kegiatan workshop kali ini workshop kali ini kalau saya sebagai krunya ya berharap mungkin kalau eh akan ada lagi mungkin bisa koordinasi lebih eh jauh sebelumnya jadi kita mempersiapkannya juga bisa lebih matang bisa lebih eh perfect gitu Pak oke oke terima kasih pak atas keterangannya dan pesan untuk tim media SMKN Uwinong oke siap selamat pagi mbak dengan mbak siapa selamat pagi saya Aulia sekolah di mana sekolah di SMKN Uwinong jurusan multimedia maaf bisa minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang bisa sebagai juru kamera apa yang harus dipersiapkan saya bertanggung jawab merekam gambar dan suara menjadi lebih terbaik peralatan apa saja yang diperlukan peralatannya kamera tripod mikrofon dan handset oke apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini Alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala atau hambatan terakhir apa harapannya mbak terkait dengan kegiatan semacam ini menambah ilmu menambah pengalaman menjadi lebih tahu tugas juru kamera di lapangan oke terima kasih mbak sukses untuk tim media SMKN Uwinong SMKN Uwinong keren demikian breaking news kali ini tetap patuhi protokol kesehatan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati